Hai membuat kuliah mikroprosesor sama komputer arsitektur ini sudah dibuatkan apa ya konsep mapnya dulu saya akan masukkan sekarang kuliahnya di sini yang pertama harus dibuat adalah penjelasan umumnya dulu tapi penjelasan umumnya saya nggak akan mikroprosesor atau apa tapi lebih ke bagaimana dapat nilai A kira-kira kayak gitu di saya masuk ke editingnya di on saya akan nyolong Oke ini saya ambil dari kuliah sistem operasi di kuliahnya saya masukkan ke sini saya akan edit disini sesudahnya Oke ke sini cara dapati A dosen lebih suka menulis buku ini sama jadinya bisa dalam kuliah dibalik ini ganti prosesor dan komputer arsitektur gunakan Google Doc untuk sharing kedua dosen bisa pros melihat progres dan membantu penulisannya jadi proses penulisan bukunya enggak bisa langsung jadi kayak gitu aja buku harus 200 persalaman Oke lihat video ini untuk melihat cara nulis buku yang baik nilai kuis uts-uas akan di secara menjadi 100 ini karena disini kuliahnya bukan membuat sistem operasi ini dibuang hai 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 Utsuri 100 ya titik Nah sekarang tinggal ujiannya kerjakan semua kuis berulang-ulang nilai tertinggi akan diambil Hai heu tes ini semuanya sampai 100 nih Hai save hai oke Hai nah sekarang kita akan coba lihat udah masuk sekarang announcement nggak usah eh delete nggak ada announcement nah sekarang saya akan masukin topiknya topik-topiknya kira-kira disini hai 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 arsitektur gambaran umum arsitektur komputer arsitektur bahasa anggris saja ya komputer arsitektur Oke jadi topik pertama tentang gambaran umum komputer komputer arsitektur nah kemudian disini mulai masuk si mulattor eh mikro prosesor atau mikro lebih ke komputer prosesor dulu kali ya Hai kemudian disini hai 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 penggunaan bahasa sembler Hai bahasa sembler dulu nih Hai bahasa tapi contoh-contoh Oke deh ada empat Sekarang kita masuk ke sistem operasi nah di sistem operasi saya akan colong ini cara kerja sistem operasi secara umum saya loncatin dulu aja ya ini ada topik lima buat cadangan nanti bisa di-delete lah gampang gitu oke nah ini saya colong banget ini jadi topik jadi ini bisa berubah-rubah sih mana tadi Oke jadi topik ala 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 ups kenapa ini jadi kayak gini walalala salah Napa jadi kacau gini Ini balik lagi Loh Hingga mau Jadi kacau Oke biasa Kok bisa Gimana caranya Saya perlu ngedit ini sih Masukin Ini kan balik lagi Ini cara kerja saya ambil Saya masukin sini Udah ini dulu aja lah Oke Yang lainnya belum dimasukin Paling nggak kita udah tahu topiknya kira-kira seperti apa Kemudian Komen lain di Linux Gak akan saya ambil Ini juga gak akan saya ambil Partisi harddisk enggak Shell programming enggak Aplikasi server enggak Nah ini dia Compile kernel Linux Diambil Oke Jadi kita belajar di prosesor Belajar Sistem operasi Nah Remastering gak usah Ini oke Ini seru Compile per BRT Seru sih sebenarnya Oke Kemudian saya akan masuk lagi Membuat kernel module Ini kalau dalam bahasa window Ini adalah driver sih Membuat driver seperti apa Oke Ini membuat driver Oke Kemudian pengaturan scheduler Karena harus dijadwal Sebetulnya Karena prosesor kan Core-nya terbatas Ada yang Satu core, dua core, empat core Nah Kalau kita punya banyak proses Bagaimana kita ngatur jadwal Sekarang sini yang di Job dari sini dikerjain Sekarang job dari mana dikerjain Itu scheduler semua urusannya Oke Kemudian Ini pengaturan IO Memory Oh Jadi banyak banget ya Ini bisa digabung-gabung sih Beberapa bisa digabung Satu dua pertemuan Jadi berubah modul Bisa dua Satu pertemuan Bisa dua modul Jadi modulnya banyak banget sih sebenarnya Ini benchmark Saya perlu juga Karena kita harus bisa ngukur Kemampuannya Kemampuan sistem operasi Udah sampai situ sistem operasi Nah sekarang Ini udah beres Membuat Android Tidak usah Sekarang kita loncat ke Arduino Mempersiapkan Di sini Ini saya geser aja Biar enak Biar tinggal sebelah-sebelahan Ini saya kasih jarak satu ini Nah di sini saya akan Duino Mempersiapkannya seperti apa Kemudian programming sederhananya Ini gimana Ini cuma Nyalahin led Kelap-kelip Seperti gitu ya Read analog segala macem Nah yang ini optional sih Soalnya di kampus ada juga dosen yang ngasih kuliah IOT Jadi kemungkinan ini sudah terbahas di IOT Tapi kalau belum ya saya kasih Ini programming digital Keyboard Keyboard speech follower apa segala macem Ini terutama kalau dari sisi komputer arsitektur ya Jadi kita ngerasain bagaimana implementasi sebuah komputer Bukan cuma buat ngitung aja input output print Tapi kita bisa berinteraksi sama dunia luar Oke Programming analog Terus yang penting juga adalah Ini komunikasi keluar sama Udah banyak banget ya Ya udah Ini mungkin gak usah Saya akan masuk ke Ayo Ayo judul 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 Yaudah Kesini loncat dululah Oke Programming internet Dan wifi Oke jadi wifi saya masukin juga disini Bagaimana kita komunikasi keluar Karena itu jadi dasar buat IOT Nah ini wifi nya Maka SP8266 sih sebenarnya Jadi ini bakal kecampur yang ini Oke Waduh Seru nih Kayaknya itu dulu Ini aja udah berapa ini Sudah 20an modulnya Waduh 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 Modulnya kebanyakan ini Tengah apa-apa Di gabung-gabung aja Dan yang satu terakhir adalah Ini dia Raspberry Pi mengenal prosesor ARM sama ini 3 kali ya 1,2,3 aja lah pemanfaatan 1 sama 2 ya membuat server resbian, cuma gitu aja disini sorry mengenal prosesor ARM dan satu lagi adalah raspberry pi membuat server resbian membuat server resbian tapi sekarang namanya bukan resbian lagi membuat server aja contoh aplikasi oke jadi saya punya segini banyak seru ini urusannya dan ini belum jadi kuliah ini sama sekali belum ada sebelumnya jadi ini benar-benar baru jadi bentuknya kira-kira seperti ini oke jadi kita bisa melihat secara global bentuknya seperti apa coba kita load lagi kuliahnya nah ini kelihatan udah mulai masuk di sebelah sini sebelah kirinya masuk 23 kesana masih kosong nanti yang seru juga adalah bagaimana kita bikin bang soalnya ini butuh waktu udah-udah dalam waktu 2 minggu selesai semua karena 2 minggu lagi kuliahnya akan mulai jadi kuliahnya belum dibikin ngasih tugasnya pada ngedadak dulu parah oke ini saya tutup dulu finish kelihatan 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 kelihatan